Sementara itu calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berkampanye di Tanah Tinggi Jakarta Pusat. Sidul berjanji melakukan pemutihan terhadap siswa yang ijazahnya ditahan karena tak mampu membayar SPP. Kehadiran Rano Karno di tengah warga Gang Muhammad Ali Tanah Tinggi Jakarta Pusat selasa siang disambut riuh. Warga besorak menjabut Rano karena mengidolakan Rano Karno yang juga aktor film Sidul Anak Sekolahan. Sidul berada di Tanah Tinggi dalam rangka kampanye menyampaikan program-program unggulannya jika terpilih nanti. Di antaranya, melakukan pemutihan terhadap siswa yang ijazahnya ditahan sekolah karena belum membayar iuran sekolah. Serta meneruskan program KJP dan KJMU. Banyak anak-anak sekolah yang gak bisa melanjutkan kongkoknya karena ijazahnya ditahan sama sekolah. Bener gak? Kenapa ditahan? Kenapa ditahan? Sedih deh loh. Insya Allah kalau Abang Dain Wakil Gubernur pertama kali yang Abang Dain adalah melakukan pemutihan. Jadi anak-anak kita yang udah lulus tapi ijazahnya ditahan, kita akan tebus supaya anak-anak bisa melanjutkan sekolah. Usai berorasi, Sidul berdoa bersama warga untuk kemenangan paslo nomor urut tiga Pramonorano. Sejumlah warga berusaha meminta foto bersama saat Sidul meninggalkan lokasi kampanye. Dari Jakarta, Indang Priyono, Anyus melaporkan.